Buat kamu yang mau beli jersi timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah kabar gembira pemain bertahan Irak tiba-tiba cedera jelang lawan Indonesia, dan striker Irak malah ngomong gini. Melansir dari win-win kekuatan tim berjulukan singa Mesopotamia itu di lini bertahan berkurang. Hal tersebut dikarenakan salah satu back tengah mereka cedera. Pelatih casas akan kehilangan jasa back profesionalnya dari klub Abha Arab Saudi. Saat natik dalam pertandingan antara Irak dan Indonesia, karena menderita cedera otot, dan ketidakhadirannya dalam latihan grup tim selama 3 hari. Kata sumber privat kepada win-win. Meski mendapat kepastian dari tim medis timnas Irak bahwa natik akan kembali berlatih setelah 48 jam 1 hari latihan terakhir sebelum pertandingan Irak-Indonesia. Pelatih asal Spanyol tersebut mempertimbangkan untuk tidak mengambil risiko dengan menyertakan tim medis. Sementara itu pernyataan konyol disampaikan oleh striker Irak. Ayman Hussein menilai bahwa Irak fokus pada laga melawan timnas Indonesia. Tidak ada fokus lain menjelang pertandingan perdana tim berjulukan singa Mesopotamia itu. Kami berharap dapat mengulangi pencapaian tahun 2007. Meskipun turnamen dan tim yang bersaing sangat sulit. Namun kami bermain atas nama Irak. Dan yang pasti Irak adalah pesaing di setiap pertandingan. Ujarnya. Ngimpi Irak mau juara lagi tahun 2007 pas Piala Asia di Indonesia. Jepang target sapu bersih kemenangan di Grup D Piala Asia 2023. Timnas Indonesia wajib atur nafas dan waspada. Timnas Indonesia wajib mewaspadai calon lawan mereka di Piala Asia 2023. Jepang. Pasalnya Jepang memasang target ambisius dengan menyapu bersih tiga kemenangan di Grup D. Jepang masuk Grup D Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari 10 Februari 2023 bersama Timnas Indonesia, Irak, dan Vietnam. Supaya kami bisa mengumpulkan kemenangan sejak pertandingan pertama Grup D. Selain mempersiapkan fisik dan taktik, saya ingin memastikan bahwa kami memiliki mentalitas untuk bermain dalam jangka waktu yang lama, imbuh Moriasu. Selain itu juga mentalitas untuk mengatasi segala kesalahan sehingga kami bisa terus meningkatkan diri dalam setiap pertandingan, ucap arsitek berusia 55 tahun ini. Jepang bakal memulai perjalanannya di Piala Asia 2023 dengan menghadapi Vietnam di Altumama Stadium, Doha pada 14 Januari 2024. Empat hari berselang, Jepang akan melawan Irak dalam partai kedua Grup D di Educational City Stadium, Alrayan. Terakhir, tim berjulukan Samurai Biru ini bakal meladeni perlawanan Timnas Indonesia di Altumama Stadium pada 24 Januari 2024. Jepang adalah negara tersukses sepanjang sejarah Piala Asia dengan empat gelar. Pada edisi sebelumnya 2019, Samurai Biru menjadi runner A-up setelah kalah dari Timnas Qatar di babak final. Pakar sepak bola asal Inggris Timnas Indonesia seharusnya jadi salah satu tim top Asia. Pakar sepak bola asal Inggris Steve Darby menilai Timnas Indonesia seharusnya bisa jadi salah satu tim top di Asia. Hal itu disampaikan Darby jelang gelaran Piala Asia 2023 yang berlangsung Januari mendatang. Dilansir dari laman Sports 442, selasa Darby melihat Indonesia punya dua faktor pendukung. Pertama adalah populasi dan kualitas pemain yang dinilainya cukup baik. Kembali berbicara mengenai Piala Asia 2023, Darby mengatakan Jepang kemungkinan besar masih jadi tim terkuat di grup D. Sementara tiga tim lain yakni Indonesia, Vietnam, dan Irak punya peluang yang sama besarnya. Kita harus realistis bahwa Jepang akan menjadi tim teratas di grup. Baik Irak maupun Indonesia akan sulit diprediksi. Ujarnya lagi, dot gimana guys layakkah Timnas menjadi salah satu tim top Asia? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Terima kasih telah menonton!